Beberapa waktu yang lalu saya kemudian di jalanan karena dia sudah ngamen Bapak Ibu sudah Kemudian sejak itu, kemudian saya bawa dia kembali ke gereja setelah bunuhan tahun dia meninggalkan Tuhan Dan setiap di gereja yang saya selalu bilang, kamu harus nyanyi satu lagu Dia senang untuk nyanyi di teman daripada dia nyanyi untuk dunia Haleluya, Haleluya Haji Tepuk Tandu Bapak Ibu sudah nyanyi kasih oleh Tuhan, hari-hari ini GSGA di seluruh Indonesia sedang masuk di dalam tahap gereja modern Gereja sudah modern atau belum? Modern Pendentanya sudah modern atau belum? Sudara, saya percaya orang hari-hari ini sedang suka dengan yang modern Kalau sudara punya HP, sudara suka HP yang jadul atau yang modern Orang hari-hari ini suka dengan yang modern Kalau gereja kita tidak modern, sudah orang-orang lain ke tempat yang lebih modern Apa yang lebih modern? Apa yang lebih modern? Kafe sekarang lebih modern di mana-mana, sudara-sudara Kalau gereja jadul, gereja bisa ditinggal oleh banyak orang Sudara, siap untuk gereja kita berpindah? Semakin modern, sudah orang-orang lain ke tempat yang lebih modern, sudah orang-orang lain ke tempat yang lebih modern Sebenarnya, saya merenungkan bahwa itu sudah beberapa waktu lalu saya merenungkan di mana ya supaya GSGA ini bisa bertumbuh Setelah bertumbuh kuat, sudara-sudara Kemudian dari orang-orang itu saya menemukan ada empat hal untuk gereja itu bisa bertumbuh kuat, sudara Kalau gereja kita punya empat hal ini, pasti gereja kita maju bertumbuh dengan luar biasa Yang pertama, gereja yang kuat di dalam doa dan penyembah Sudah gak setuju dengan ini? Gereja yang kuat di dalam doa dan penyembah Sudah sudah perhatikan, gereja yang hari-hari ini yang dicari orang, yang dikebuni oleh banyak orang Adalah gereja yang hidup di dalam penyembahan Ketika gereja kehilangan penyembahan, percayalah sudah Orang akan lari kepada gereja yang ada penyembahan Ada apa di dalam penyembahan? Sebab firman Tuhan berkata Allah bertahkan di atas puji-pujian umatnya Kita buka masmur 22 ayat yang ketiga Kita baca sama-sama satu-duanya Padahal entah layak kudus yang bersemaya di atas puji-pujian orang Israel Allah yang kita sembah Ternyata Allah yang bertahkan di atas puji-pujian umatnya Allah ada di sini apa tidak? Allah hadir di gereja atau tidak? Allah itu maha hadir Sudah-sudah Tetapi di dalam puji-pujian orang percaya Di situ Allah bertahkan Itu sebabnya Gereja di akhir jaman harus hidup di dalam ujian dan penyembahan Sudah-sudah ingat ketika Raja Daud yang main kecapi Raja Saur sedang kerasukan setah Daud dia bertik kecapinya Sudah-sudah Kemudian Raja Saur dia bebas Dari si setah Dia alami kebebasan Dengan apa? Dia dengar musik yang dimainkan oleh Raja Daud Ada apa di dalam ujian dan penyembahan Ada kuasa Sudah-sudah Masih ingat ketika Baus dan silas di dalam penjara Orang di dalam penjarakan mestinya mengeluh Sudah-sudah Ada yang pernah pengalaman masuk penjara di sini? Orang yang masuk penjara Mestinya dia mengeluh dan mengeruh Tidak ada suka cinta Tetapi Paulus dan silas Ketika ada di dalam penjara Tentang malam apa yang mereka lakukan Mereka memuji Tuhan Saat tangan dan di ikan Kaki dan di ikan Paulus dan silas memuji Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Saya yakin pujiannya Paulus dan silas Bukan pujian sekedar Tidak ada kerjaan Tidak Paulus dan silas Dia tahu Bahwa Allah berhantar di atas Puji-puji Ditu, puji Tuhan Dan apa yang terjadi Jumat Tuhan berkata Rantai itu terlepas Rantai yang di kaki terlepas Dan mereka bebas Dan mereka bebas Dan mereka berdekat dalam ke luar Ada yang berkisah Dengan pujian Dan pembah Haleluya Amen Saya hinduslah Gerece kita Mengalami kuasa Di dalam pujian Dan penyembahan Ini sebesar Ingat Tembok Iriko yang begitu Bok dan besar Runtuh seketika Gara-gara Ketika mereka Memuji Badan berteriak Eh Bisa runtuh Sebenarnya Kadang gak nyamuk Apa hubungannya Suara ini Dengan tembok ini Bisa runtuh Tapi itulah Nyatanya sudah-sudah Apapun masalah yang berat Masalah itu kan Tidak kelihatan Sudah-sudah Tembok kan kelihatan Tembok Iriko Itu bisa dipegang Tapi bisa hancur Dengan pujian Apalagi Masalah kita Yang tidak kelihatan Justru itu Bisa dihancurkan Dengan pujian Dan penyembahan Amen Amen Sudah Sudah kita bisa Membayangkan Begini Ketika orang datang Ketika orang datang Ketika orang datang Ketika orang datang Ketika ada komoji Disini ada pemain musik Kuselaka Orang begitu masuk Dia meneliti Kemudian duduk Dan dia menari Sudara-sudara Dia mendengar pujian Dinaikkan bagi Tuhan Kenapa? Karena tempat ini Benuh dengan hadirat Tuhan Halilnya Kalau orang sudah alami Ini Sudara-sudara Ketika dia pulang Ke rumah Saya percaya Dia ingin Untuk datang Minggu depan Dan bukan hanya ini Dia ingin Bawa Ayo kita ke sana Saya disana Itu alami Tuhan Ketika saya dengar Pujian itu Terus saya Bicama Buat saya Langsung Suka cinta Allah Biar Oh iya Kalau gak percaya Ikut saya Datang ke sana Dan Dia akan datang Ketika dia datang Kesini Dia masuk Sudara-sudara Kemudian Dia masyata Kira-kira Dia betah Di sini Minggu depan Dia datang Dan Pasti dia datang Kenapa? Dia alami Tuhan Menyata Amin Kereja yang Mereka Harus hidup Sudara-sudara Menciak Dan Menyembah Kadangkala Sudara-sudara Ketika Sudara punya Masalah Sudara-sudara Nami Pada gembal Kadangkala Kita sebagai gembal Tidak bisa Menelesaikan Masalah Sudara Tapi ketika Sudara datang Kepada Tuhan Tuhan Ngomong Sepatah Kata Sudara 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 Suka cinta Gembal Gembal terbatas Bendek Tidak terbatas Tetapi Robo Tidak terbatas Dia Sangat Selesaikan Persoalan Kita Amin Itu kita Yang ada Di sini Kalau ada Orang Luar Datang Di sini Ketika Dia masuk Pertama Kali Dan Alam Tuhan Gak mungkin Dia cari Tempat Yang lain Pasti Dia Akan Berkahan Di sini Gereja Yang hidup Di dalam Kujian Dan Berkirpan Saya Ajak Bapak Ibu Sudara Coba Kita Buka Wahim Pasar Yang keempat Ayat 11 Wahim Ya Tuhan Dan Alam Kami Engkau Layak Menerima Puji-Pujian Dan Hormat Dan Kuasa Sebab Engkau Dalam Menciptakan Segala Sesuatu Dan Oleh Karena Gerendakmu Semuanya Itu Ada Dan Diciptakan Bapak Ibu Sudara Ayat 11 Ini Kalau Bapak Ibu Baca Di rumah Ini Dipulai Dari Ayat 1 Saya Ceritakan Ceritanya Begini Yohanes Di Yohanes Di Sorga Ada Satu Tahta Yang Besar Dan Duduk Di Tahta Itu Ada Seorang Yang Duduk Di Tahta Itu Kemudian Di Tahta Yang Besar Itu Dikelilingi Dengan 24 Tahta Yaitu 24 Tahta Dengan Pak Emak Kota Sudara-sudara Kemudian Di Depan Tahta Ini Ada Empat Maklum Sudara-sudara Empat Maklum Ini Kirman Tuhan Berkata 24 Jam Setiap Hari Mereka Menaikan Puji-pujian Siang Dan Malam Depada Allah Siang Malam Mereka Memuji Allah 24 Jam Dan Firman Tuhan Berkata Setiap Kemampat Maklum Ini Menaikan Puji-pujian Kudus 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 Tuhan Allah Semesta Allah Kemudian Yang 24 Tua Itu Demang Tuhan Berkata Dia Mereka Tersungkur Sudah Tersungkur Mereka Tersungkur Di kaki Tuhan Kemudian Maklum Tanya Dilihat Ardial Buang Kemudian Mereka Memuji Tuhan Dan Berkata Ya Tuhan Dan Allah Kami Engkau Layak Menerima Puji-pujian Dan Hormat Dan Kuasa Sebab Engkau Telah Menciptakan Segala Sesuatu Dan Oleh Karena Kehandam Semua Itu Ada Dan Diciptakan Saya Membayangkan Begini Sudah Pujian Ini Saya Yakin 24 22 Tidak Pernah Latihan Ini Otomatis Keluar Dari Hatinya Dan Sepakat Mereka Nyanyikan Ini Terserah Tuhan Dan Allah Kami Hebat Sudah Surga Itu Benuk Dengan Puji-puji Dan Sebelum Ini Sudah Sudah 24 Tua 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 Orang-orang Yang Hebat Orang-orang Yang Berpengaruh Mereka Raja-raja Tapi ketika Di hadirat Tuhan Mahkota Kebanggaan Mereka Itu Tidak Ada Nilai Yang Dia Buang Dan Biar Tersungguh Di Bagi Tuhan Orang Yang Punya Kedudukan Orang Yang Punya Posisi Orang Yang Kaya Raya Meskini Ketika Ada Di Dalam Hadirat Tuhan Semua Itu Tidak Ada Nilainya Nilai Aku Alami Tuhan Ketika Aku Mengalami Tuhan Itu Yang Paling Hal Hal Seorang Penyembah Seorang Penyembah Yang Berkenan Di Hati Tuhan Ketika Kita Sudah Kosong Dan Kita Berkata Engkalah Segalanya Ketika Orang Masih Berkata Aku Masih Punya Segalanya Aku Masih Punya Ini Itu Masih Ada Yang Dia Banggakan Dia Sombongkan Setelah Setelah Ketika Dia Memuji Tuhan Penyembahan Itu Tidak Bermilai Apa-apa Di Mata Tuhan Tadi Ketika Kita Sudah Kosong Sekalipun Kita Kaya Sekalipun Kita Punya Kedudukan Punya Posisi Tapi Ketika Tidak Ada Bantuan Kita Berkata Tuhan Aku Tidak Ada Apa-apanya Kemudian Tersungguh Tuhan You are Everything Kau Segala Habis 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 Menalir Dari Hat Yang Paling Dalam Pujian Yang Menyenangkan Hati Tuhan Adalah Pujian Yang Menalir Dari Hati Tidak Amin Sudara Seri Bimbing Pujian Sudara Bikin Eh Nyarikan Pujian Ini Ayo Nyang 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 Suruh Sudah Sudah Boleh Nggak Masalah Sudah 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 Tapi Ada Orang Kali Suruh Dia Segala Aku Suruh Hanya Itu Disuruh Dipaksa Sudah 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 Tapi Yang Tuhan Mau Sudah Kita Memuji Tuhan Tanpa Dipaksa Amin Kalau Dipaksa Rasanya Nggak Enak Sudah Apalagi Bagimbala Sudah Sudah Bagimbala Nyang Sudah 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 Kemudian Bagimbala Aduh Dintengol Ketika Nyanyi Dia Sudah Aduh 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 Sudah Artinya Apa Kujian Dini Itu Bukan Lagi Menyenangkan Hati Tuhan Mestinya Kujian Dari Hati Yang Paling Dalam Amin Tanpa Disuruh Sudah Angkat Tangan Melompat Melompat Mestinya Kita Usah Disuruh Itu Ekspresi Hati Kita Kepada Tuhan Itu Kujian Yang Menyenangkan Hati Tuhan Hanya Sudah Amin Ketika Ruh Mulus Ada Disini Semua Jemaah Mengekspresikan Dengan Teras Sudah Ada Lompat Lompat Itu Ciri Kerenja Bintak Kostad Sudah Sudah Tapi Ciri Kerenja Bintak Kostad Kostad Semakin Memuji Tuhan Sudah Sudah Amin Sudah 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 Kujian Doa Dan Penyembahan Sudah Sudah Yang Kedua Yang Kedua Gerizah Yang Kuat Di Dalam Pengajaran Film Oke Begini Yang Pertama Tadi Kuat Di Dalam Pujian Penyembahan Sudah Perhatikan Setiap Gereza Yang Kuat Di Dalam Pujian Penyembahan Pasti Gereza Itu Yang Kedua Gereza Kuat Di Dalam Pengajaran Kalau Gereza Itu Kuat Di Dalam Pengajarannya Pasti Gereza Itu Kuat Oleh Sedua Ayat Tujuh Oleh Sedua Ayat Tujuh Oke Satu Duanya Pendapat Pembangun Rata Di Dalam Dia Dan Dipangun Dapat Setiap Hendaklah Kamu Berangkat Tujuh Dalam Iman Yang Ternyata Dikajarkan Keparamu Dan Hendaklah Hatimu Menyikah Dengan Syukur Kuat Di Dalam Pengajaran Akan Firman Nah Bapak 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 Saudara Saudara Ingat Firman Tuhan Di Dalam Matius Ada Empat Jenis Tanah Yang pertama Tanah Yang Berbatu-batu Kemudian Tanah Yang berburi Pinggir Jalan Kemudian Tanah Yang Subur Tanah Itu Berbicara Dengan Hati Kita Tapi Benih Itu Adalah Firman Oh Pertumbuhan Itu Hanya Ada Dua Unsur Yang Pertama Benihnya Yang Kedua Tanah Kalau Benihnya Bagus Tanah Yang Gak Bagus Gak Bisa Tumbuh Benihnya Sudah Pasti Bagus Masalah Tanah Yang Serikali Tidak Bagus Salah Salah Satu Contoh Ini Mas Aditya Mas Aditya Ini Tadinya Orang Jalanan Orang Menamen Sudara Tahu Dunia Orang Menamen Sudara Tahu Dunia Anak Jalanan Aduh Berkali Sudara Sudara Kita Melayani Anak Jalanan Sampai Kita Bawa Ke rumah Kita Kasih Kamar Di rumah Kita Kira Dia Bisa Berubah Aduh Susah Orang Anak Jalanan Itu Susah Untuk Berubah Bapak Sudara Bukan Tidak Berpercaya Terhadap Kuasa Tuhan Susah Untuk Berubah Jadi Kalau Melayani Seperti Itu Lebih Bisa Dibawa Ke Gereja Sebelum Dia Bertoba Kalau Dibawa Ke Gereja Ini Bisa Habis Semua Sudara Hilang Pengalaman Kami Setidakkan Rumah Berubah Selalu Ada Yang Hilang Sudah Dibakti Sudah Sudah Diajar Bilangnya Iya Iya Perkataan Yang Malis Indah Tidak Banyak Tetapi Berlaku Susah Untuk Berubah Tapi Masa Sudah Berubah Proses Halilian Dari Kenapa Orang Sudah Berubah Kenapa Orang Yang Mudah Berubah Sebenarnya Tergantung Kondisi Tanah Halilian Ada Orang Sudah Sudah Dia Baca Hilang Dia Baca Tapi Sama Sekali Tidak Tidak Menyentuh Hati Tapi Yang Lain Dia Dia Sungguh Dia Luar Biasa Tapi Yang Dia Baca Tapi Pikirannya Kesana Kemarin Susah Untuk Berubah Respon Kita Terhadap Firman Itu Sangat Menentukan Halilian Itu Sangat Menentukan Sudah Sudah Benihnya Sudah Ukur Apa Ada Yang Lebih Hebat Dari Firman Firman Itu Hidup Dan Berkuasa Tapi Sehebat Banyak Firman Selama Hati Kita Tertutup Dia Tidak Bisa Terobos Lama Kita Hati Yang Dibuk Tuhan Halilian Bapak Ibu Kemarin Bapak Ibu Sudara Kami Ada KDA Ada Komsel Di Komsel Itu Kita Sering Kemudian Ada Satu Anak Muda Kelas 1 SMK Kemudian Ingin Bersaksi Dia bilang Gini Oh Saya Di sekolah Itu Kemarin Ada Guru saya Guru saya Itu Ingin tahu Tentang Disitif Tuhan Dia Tanya Begini Sama Saya Nabi Adam Itu Diciptakan Apa Diturunkan Ya Kemudian Anak Kau Muda Kita Itu Dia Jauh Dia Biar Ya Pak Adam Itu Diturunkan Pak Kemudian Saya Dengar Tapi Dia Kesaksian Itu Serius Dari Situ Sudara Saya Terbik Akhirnya Mulai Hari itu Saya Bilang Berarti Kita Harus Ada Studi Bible Di Gereja Kita Untuk Anak Anak Muda Untuk Supaya Firman Itu Ditanamkan Di Hati Di Pikiran Mereka Firman Itu Ditanamkan Berulang 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 Kenapa Karena Dunia 24 jam Menanamkan Di Pikiran Kita Di Hati Kita Ada Banyak Hal Sudah Tonton TV Menanamkan Sesuatu Di Hati Sudah Pikiran Sudah Sudah Menanamkan Sesuatu Sudah Begini Pasal Dunia Ini Menanamkan Sesuatu Di Pikiran Kita Kalau Firman Tidak Ditanamkan Di Sudah Akhirnya Yang Di Dalam Kita Adalah Nilai Nilai Dunia Ini Itu Sebabnya Gereja Harus Kuat Di Dalam Pengajar Akan Firman Amin 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 Harus Kuat Di Dalam Pengajar Bentuknya Sebenarnya Bentuknya Komiser Boleh Penguritan Boleh Kelas Boleh Apapun Boleh Boleh Yang penting Firman Ditanamkan Firman Ditanamkan Kalau Tidak Sudah Sudah Dunia Ini Akan Menenamkan Sesuatu Di Hati Kita Di Pikiran Kita Dibanding Dengan Firman Amin Yang Keberapa Sekarang Tiga Yang Ketiga Gereja Yang Kuat Dalam Katakan Sama-sama Satu Dua Ini Gereja Yang Kuat Yang Kuat Mengeri Kalau Mengeri Sudah Kurang Semangat Suaranya Satu Dua Ya Gereja Yang Kuat Mengeri Bisa Lebih Keras Sudah Sudah Satu Dua Gereja Yang Kuat Mengeri Gereja Tidak Bisa Jangan Tanpa Uang Sudah Sudah Amen Ini Tidak Bisa Di Gong Kiri Tuhan Punya Kuasa Memang Sudah Sudah Tetapi Tuhan Menarik Musjisa Tetap Ada Uang Hal Walaupun Tuhan Ajaib Untuk Mendatangkan Uang Namun Gereja Tetap Membutuhkan Uang Tidak Mungkin Gereja Tidak Butuh Uang Sebab Uang Menggerakkan Kukum Nasional Pelayanan Pengicilan Jadi kuatlah Memberi Amin Sudah Tidak Bertahun Tahun Tidak Punya Gereja Sudah Punya Semidang Tanah Dibingin Tapi untuk Rasanya Menjangkau Kota itu Rasanya Terlalu Kalau di Kota itu Di Sama Harta Sudah M Bapak Ibu Sudah Aduh Bagaimana Tapi Satu Ketika Saya Baca Kitab Haggai Bapak Ibu Ketika Saya Baca Kitab Haggai Pasal Pasal Dua Disitu Bangkit Jemaat Saya Sudah Ketika Bangkit Jemaat Saya Saya Bila Sama Jemaat Kita Harus Mulai Bergerak Dan Sekarang Jemaat Tuhan Bergerak Kepada Bangsa Israel Hemang Israel Karena Kau Tidak Beratikan Rumah Tuhan Rumah Memlewak Rumah Kamu Bagus Tetapi Kamu Bisa Menempatkan Kerjaan Tuhan Saya Bila Jemaat Kita Harus Manti Engkau Yang Pertama Memikirkan Gerejamu Bukan Orang Lain Kita Harus Bergerak Menabur Gereja Kita Kemudian Jemaat Jemaat Yang Mereka Mulai Menabur Mereka Mulai Menabur Kau Tidak Seperti Itu Tidak Bakalan Punya Getum Sudah Siapa Yang Mau Tolong Kita Siapa Lagi Amerika Amerika Ada Yang Mau Tolong Kita Kalau Kita Tidak Terdebar Untuk Gereja Kita Sendiri Ketika Kita Memulai Dengan Diri Kita Sendiri Sudah Sudah Orang Lain Akan Mulai Bergerak Ibu Sudah 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 Mestinya Sudah Sudah Gereja Tidak Ada Yang Miskin Katakan Sama-sama Satu Dua Ya Gereja Tidak Ada Miskin Tidak Ada Saya percaya Setiap Gereja Sudah Tuhan Taruh Potensi Untuk Mampu Tidak Ada Gereja Miskin Setiap Jemaat Yang ada Disini Punya Potensi Hanya Digali Itu Potensi Tugas Gembala Adalah Menanggil Jemaat Supaya Jemaat Terbeban Dengan Gereja Kami Ada Gembala Sudah Sudah Gereja Ini Bukan Punya Gembala Gereja Ini Adalah Milik Kita Semua Itu Sebab Semua Jemaat Harus Untung Roya Untuk Gereja Gereja Pasti Untuk Tuhan Bapak Ibu Tidak Dibawa Mati Bahkan Nama Pribadi Semua Harus Di atas Namakan Gereja Supaya Aman Bapak Ibu Kalau Tidak Begini Bisa Masalah Kalau Diserah Untuk Tuhan Buda Untuk Tuhan Saja Bapak Ibu Sudah Saya Sebagai Kepala Saya Tidak Sanggup Pikul Sendiri Memikul Beban Tidak Sanggup Balik Sudah Ini Kemiliknya Tuhan Bukan Milikku Jadi Semua Jemaat Ayo Kita Bikir Dan Sang-sang Kau Punya Uang Punya Uang Kau Bisa Nak Bisa Nak Meskid Menabur Memang Jumlahnya Tidak Bisa Salah Orang Kaya Dengan Orang Yang Pas Pas Mestinya Memberi Tidak Sama Tidak Tidak Sama Tidak Harus Ambil Bagian Kalau Orang Kaya Kasih 10 Juta Orang Yang Pas Pas Kasih Cuman Satu Juta Kasih Kembali Seribu Kasih Berapa Yang penting Mereka Bergairah Untuk Menanggur Untuk Pekerjaan Tuhan Hal 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 Gereja Yang kuat Di dalam Menurung Gereja Itu Maju Bapak Ibu Sudara Kita Lihat Fasilitas Ini Sudara Ini Harganya Lumayan Ini Bapak Ibu Sudara Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Beli Tempat Itu Dan Kami Tidak Menyangka Kami Bisa Beli Alat Musik Yang Lentang Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Sekarang Gereja Kami Sudah Lelah Alat Musik Sudah Hampir Sama GSC Di Tempat Ibu Ames Sudara Itu Karena Adanya Uang Bapak Ibu GSC Jilatap Sudara Sudara Kalau Enggak Salah Beberapakan Ibadah Ini Mereka Pakai Apa Itu Yang Di Belakang Tahun Keharganya Berapa Kalau Enggak Salah 500 Sudah Kalau Enggak Di Mana Itu Bisa Sudara Sudara Kebutuhan Seperti Itu Hari Hari Ini Sudah Sudah Bukan Lagi Yang Sudah Sudah Biasa Sudah Itu Gereja Yang Modern Sekarang Gereja Berlomba Untuk Menampilkan Yang Modern Sudara Sudara Amin Ya Kalau Sudara Gereja Sudara 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 Senang Enggak Sudara Pasti Senang Bapak Itu Sudara Ya Tapi Harus Ada Sudara Sudara Tangan Pilih Ya Untuk Pekerjaan Tuhan Amsal 11 Ayat 24 Bu Ya Ada Yang Menyebar Harta Tetapi Tetap Bahaya Ada Yang Menyebar Selam Buat Biasa Namun Selam Berperan Menyebar Hal Tadi Bertambah Kaya Sudara Mau kaya Tebar Sudara Mau Menghema Kekulangan Terus Masalah Kaya Atau Miskin Sebenarnya Itu Masalah Hati Yang Membeli Yang Miskin Itu Kadang Kalah Bukan Uangnya Tapi Ruh Memberinya Yang Miskin Sekalipun Dia Banyak Uang Tapi Apa Namanya Rasanya Seperti Orang Miskin Orang Kaya Rasa Miskin Miskin Gantik Orang Kaya Rasa Miskin Uangnya Banyak Asapnya Banyak Sudara Sudara Untuk Beli Bakso Sada Bibit Dia Malah Bukan Uangnya Banyak Saking Pembeli Pembeli Pembelinya Sudara Sudara Kaya Dari Miskin Itu Masalah Hati Yang Pembeli Amen Janda Alkitab Sudara Sudara Dia Memberi Sedikit Tapi Itu Dari Kekurangan Tapi Di Mata Tuhan Itu Kaya Hal Sudara Mungkin Hanya Bisa Kasih Tidak Banyak Pada Hati Sudara Lipat Dengan Syukur Melakukannya Tuhan Bila Engkau Kaya Dan Layak Aku Berkaya Dan Semakin Kaya Amin Sudara Sudara Bapak Ibu Sudara Sudara Saya Singgung Tentang Perpuluhannya Karena Saya Perpuluhan Kenapa Tuhan Suruh Kita Kasih Perpuluhan Alas Dan Sebenarnya Untuk Mengurdi Ketaatan Dan Kejujuran Kita Perpuluhan Itu Kan Angka Pasti Tujuh Kan Seper Sepuluh Artinya Bukan Seper Lima Seper Sepuluh Artinya Bukan Seper Sembilan Seper Sepuluh Artinya Sepuluh Sepertinya Masih Banyak Orang Kristen Kalau Kasih Perpuluhan Itu Dia Ambil Dari Kantor Kemudian Terampul Ini Perpuluhan Kami Apa Itu Bukan Perpuluhan Perpuluhan Itu Anggap Pasti Berarti Begini Kalau Perbisnis Dia Dia Punya Usaha Mestinya Dia Ada Kebukuan Pemasukan Bulannya Sekian Pemeluaran Sekian Keuntungan Sekian Kalau Tidak Ada Kebukuan Dia Tahu Dari Mana Itu Keuntungan Bisa Enggak Sanggup Kalau Jualan Jualan Neras Kemudian Di Samping Jualan Neras Dia Jualan Pulsan Di Samping Jualan Pulsan Dia Jualan Air Keuntungan Dari Beras Keuntungan Dari Sini Keuntungan Dari Sini Di Total Perbulan Sepuluh Juta Sepuluh Ini Adalah Berarti Bapak Ibu Sudara Sepuluh Itu Angka Pasti Setelah Proses Proses Ini Perbuluan Tidak Bisa Ambil Dari 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 Dalam Ambil Itu Bukan Bersebuah Ambil Bapak Ibu Sudara Sebenarnya Perbuluan Itu Kalau Dalam Bahasa Lain Tuhan 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 Mau Ngurusin Itu Bisnis Kita Coba Bayangkan Pak Saga Saga Tidak Ngurusin Keuangan Kita Tidak Tapi Tuhan Ngurusin Keuangan Kita Hebat Tuhan Justru Tuhan Ngurusin Itu Sepuluh Tuhan Ngurusin Semua Keuangan Kita Jika Gembala Tidak 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 Sekalipun Gembala Tidak Tidak Ngurusin Tapi Tuhan Ngurusin Keuntungan Mu Segini Kamu Sisikan Kemudian Keuntungan Mu 10 juta Kamu Bila Hanya 9 juta Kamu Kasih Persepuluhan Sekian-sekian Itu Bukan 10% Persepuluhan Adalah Ujian Integritas Katakan Amen Ujian Integritas Tidak Ada yang Ngurusin Keuangan Hanya Kita Tetapi Kejujuran Kita Integritas Kita Di mata Tuhan Dinilai Tuhan Setiap hari Setiap hari Menggunakan Tuhan 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 Lihat 10% Itu Juta Tidak Tuhan Kuat Dalam Memberi Amin Semakin Berkaya Semakin Menghemat Semakin Kekurangan Saya Percaya Sesudah Ini Akan Terjadi Buat Setiap Kita Yang Terakhir Yang Terakhir Oke Sudah Yang Terakhir Yang Terakhir Yang Terakhir Yang Terakhir Yang Kuat Di Dalam Terakhir Pengenjilang Gereja yang Kuat Ditalan Pengenjilang Kujian Pengenjilang Udah Bagus Pengencara Dikilmannya Udah Bagus Memberinya Udah Bagus Kalau Tidak Ada Pengenjilang Nampak Nampak Tidak Ada Rasanya Hati Tuhan Adalah Jiwa Matius 28 Ayat 19 Satu Ayat 19 Oke Satu Dua Iya Karena Ibu Pergilah Jadikan Semua Bahasa Ibu Dan Baguslah Pada Dalam Bapak Dan Anak Dan Pro Kudus Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Gini Saya Itu Membayangkan Begini Sekali Seminggu Direzat Kita Melakukan Pesta Yang Besar Pesta Yang Besar Itu Adalah Ibadah Raya Jum 5 Sore Ketika Kita Menantin Nantin Bisa Sejak Hari Minggu Kita Semua Jemaat Menjadi Tim Yang Solit Mulai Bergerak Dari Hari Senin Mestinya Ibadah Itu Dipersiapkan Dari Hari Senin Bukan Hari Minggu Siang Hari Wiar Kalau Ibadah Dipersiapkan Dari Hari Senin Saya Saya Yakin Hari Senin Persiapak Hari Selasa Rabu Hamis Jumat Sabtu Minggu Konya Tua Sudah Sudah Apa yang Harus Diterjakan Dari Hari Senin Yang Pertama Jemaat Masih Masih Bawa Satu Orang Ke Gerija Saya Bila Kepada Jemaat Yang Diterima Lihat Setiap Kursi Yang Kosong Di Samping Mari Kita Ambil Satu Orang Satu Kursi Untuk Tanggung Jawab Kita Minggu Depan Satu Orang Bertanggung Jawab Untuk Isi Satu Kursi Ini Yang Kursi Yang Kosong Tinggal Berapa Ini 5.000 Sudah Sebanyak Sebanyak Orang Ini Kira Kira Sama Minggu Depan Mengisi Mestinya Susah Bapak Ibu Sudah Amin Mestinya Gak Susah Pak Pastor Siapa Require Require Dika Saksiannya Dia bilang Begini Ayah Saya Seorang Amba Tuhan Di Usia Yang Paling Tua Sebelum Dia Meninggal Tata-kata Yang terakhir Keluar Dalam Mulut Dan Itu Disampaikan Kepada Saya Apa Itu Dia Dila Rit God Rit Suan Mor For Yesus Selamatkan Satu Jiwa Lagi Untuk Yesus Dia Hampir Mati Di Usia Sangat Tua Sebelum Dia Mengembuskan Namas Terakhir Yang Ada Di Hakim Ini adalah Jiwa Jiwa Selamatkan Satu Jiwa Lagi Untuk Yesus Sudah Kita Tidak Usah Pikir-pikir Yang Susah Menjaga Sepuluh Orang Terlalu Susah Yang Paling Gampang Sederhana Bawa Satu Jiwa Untuk Yesus Katakan Dulu Sama Setelah Bawa Satu Jiwa Minggu Tepannya Satu Jiwa For Jesus Haleluya Yang Mestinya Bisa Bawa Yang Suka Saya Bila Tidak Apa-apa Tempat Yang Kecer Tapi Punya Sendiri Dan Sekali Di Banyak 50 Orang Target Kita Berikutnya Dua Kali Ibadah Pagi Sama Sobat Nanti Semakin Bertunggu Lima Kali Ibadah Saya Siap Kutuk Kutuk Lima Kali Siapa Yang Bimbing Kujian Sebara 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 Bisa Saya Rela Kutbah Lima Kali Setinggud Asal Setara Semangat Bekerja Amin Sahabat Bapak Lajib Tidak Terasa Cape A Amin Persiapkan Bawa Jiwa Buat Tuhan Satu Contoh Gini Kalau Ada Orang Baru Datang Disini Pasti Kalau Pak Sabah Dilihat Dia Kenal Pasti Pak Sabah Langsung Sudara Eh Bapak Dari Mana Namanya Siapa Pasti Tapi Bagaimana Bapak Ibu Sudara Ketika Orang Baru Kata Duduk Di Samping Sudara Kira Kira Sudara Kalau Sudara Seperti Itu Berarti Sudara Dengan Gembala Menurut Satu Hati Kita Gembala Ini Setujuan Rasanya Sudara Mahal Jangan Ada Satu Yang Hilang Bagi Ada Satu Orang Tentang Inggris Waduh Ini Puji Tuhan Dicuekin Sudara Berarti Kita Tidak Punya Hati Yang Sama Dengan Gembala Amin Sudara Sudara Gembala Itu Cari Satu Orang Satu Uji Tuhan Kalau Ada Satu Orang Disini Kita Tuhan Satu Itu Tidak Punya Hati Untuk Menjangkau Satu Jiwa Mestinya Ada Satu Orang Bapak Dari Mana Orang Itu Sudara Senang Disambut Sudara Haleluya Amin Minggu Depan Langsung Disambut Dia Pasti Senang Sudara Menjangkau Amin Amin Kita Banyak Seperti Gerece Kita Menjalani Terhormosan Gerece Kita Menjalani Makhluk Hati Luar Biasa Sudara Bayangkan Beberapa Bulan Dan Sama Tampak Dia Sudah Bertemu Dengan Sipu Sipu Benantal Orang Sudah 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 Bayangkan Bahkan Orang Untuk Duduk Sudah Tidak 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 Sudah Relat Duduk Supaya Tau-tau Yang Hadir Dia Duduk Kita Relat Melakukan Itu Asa Gerece Tentu Bertambah Tentu Saya Percaya Sudah Sudah Tuhan Menginginkan Gerece Kita Seperti Haleluyah Baik Haleluyah Kita Naik Sudah Kunci Atas Suasamu Tuhan 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 Haleluyah Tuhan Teh Parte Tuhan Tulah Tuhan Tuhan Satran Tuhan Tulah Al Tuhan Mal Bu Sama Dih Eh Eh Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.